Pada intinya, tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan. Dan bagaimana kondisi pemerintahan kita saat ini? Begini pandangan Indigo asal ke diri Tigor Otadan. Kalau istilahnya gini, ini tidak ada istilahnya kita pujuk dukungan kepada salah satu pihak ya. Kalau Mas Tigor sendiri melihat kinerja dari pemerintah saat ini ya, pemerintah saat ini khususnya Presiden dan pembantu-pembantunya, ini mereka sudah benar-benar tulus 100% memang untuk mengatasi pandemi ini gak? Karena pekerjaan apapun sebenarnya tulus dan mereka sendiri pun disanapun juga berjuang untuk kita. Tapi yang dinamakan kehidupan, kita ini manusia hidup loh. Tumbuhan saja, mangga tumbuh yang diharapkan buahnya, benalu itu pasti ada. Nah, di dalam sana juga seperti itu. Ketika pohon ini berusaha tumbuh berbuah untuk orang lain, benalu ini ada. Bagaimana cara menyingkirkan benalu-benalu nanti? Pembisik-pembisik itu tadi ya? Pembisiknya ada. Orang bertujuannya baik, Mas. Mereka berjuang untuk semuanya. Tetapi benalunya ada di manapun. Ibarat kita ngupas durian yang kita makan ini kulitnya, dagingnya, bukan kulitnya. Kulitnya dibuang. Intinya ini ibarat papan catur, sama-sama perang maju. Papan catur kan hitam-putih. Ini sama perang maju. Tetapi kita tidak paham, kita berdiri di titik hitam atau di titik putih. Itu filosofinya dari papan catur. Nah, saat ini kita ini seperti itu. Maju benar. Ada hitam, ada putih. Ada putih, ada hitam. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Tidak bisa dikatakan sempurna. Itu tidak bisa. Karena apa? Hidup pikunya itu ada. Plus minusnya itu ada. Berjuang, berjuang. Pemimpin berjuang, berjuang. Seluruhnya berjuang. Rakyat pun juga berjuang. Sekarang aja kembalikan kepada rakyat. Rakyat pun berjuang. Plus minusnya juga ada. Belum ada lagi orang-orang provokator-provokator itu. Banyak atau kemarin ada beberapa orang yang mengajak ini, itu, ini, itu, tanpa tujuan. Yang tujuannya untuk saling mengadu domba. Tentu. Oke, kita kembali ke diri kita sendiri. Kita harus pintar-pintar. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Mana yang harus kita dengar, mana yang harus kita lihat, dan mana yang harus tidak untuk kita ucapkan. Pada intinya, tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan. Semoga Indonesia selalu dianugerahi orang-orang yang tulus, yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Program istimewa selalu berbagi untuk hal yang istimewa. Sampai jumpa.